Oke, nah di video kali ini kita akan belajar tentang gaya Van der Waals Nah mungkin kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya konsep dari gaya Van der Waals itu sendiri Nah sebenarnya di video-video sebelumnya seperti gaya dispersi London, kemudian gaya dipol-dipol Itu merupakan salah satu contoh dari gaya Van der Waals Nah secara general gaya Van der Waals itu terbagi menjadi tiga Yang pertama apa? Gaya dipol-dipol Yang kedua itu adalah gaya dipol terinduksi Baru yang ketiga ialah dispersi London Nah pertama kita belajar dulu tentang gaya dipol-dipol Nah walaupun aku sudah jelaskan konsepnya seperti di video sebelumnya Di sini aku ingin recap sebenarnya apa sih gaya Van der Waals itu Oke, pertama gaya dipol-dipol Sederhananya karena dia bilang itu dipol-dipol Dipol itu kan di Jadi kalau misalkan aku breakdown ini Kata-katanya, suku katanya Ini dipol, aku punya dipol itu kan terdiri dari di Dan pol Pol itu kutub Di itu dua Oh berarti gaya-gaya yang terjadi antara apa? Antara dua kutub Nah Karena kita tahu bahwa Van der Waals itu merupakan Merupakan gaya intermolekul Makanya Contoh dari gaya dipol-dipol ini yaitu HCL Kenapa? Karena H Oke H itu kita tahu secara konsep dari ke-elettronegatifan Dia itu jauh berada di sebelah kirinya CL Kan benar ya? Karena kayak gitu Konsepnya bahwa Dari kiri ke kanan Dari golongan pertama ke kanan itu Bahwa ke-elettronegatifan kan akan semakin meningkat Makanya Oleh karena itu Karena ada perbedaan ke-elettronegatifan itu Terpecahlah menjadi kutub-kutub Kutub yang kita kenal apa? Oke Parsial positif Dan parsial negatif Kenapa parsial disk gitu? Kenapa ada yang parsial positif Dan ada yang parsial negatif? Parsial positif itu Dilambangkan untuk unsur-unsur yang elektronnya itu tinggal sedikit Atau lebih tertarik ke arah lawannya nih Dalam kasus ini tuh Lebih tertarik ke CL Karena demikian Jadi kan dia Lebih positif Karena elektronnya itu lebih sedikit gitu Kalau yang CL Kenapa dia parsial negatif? Dia tuh kelebihan elektron Karena kemampuan ke-elettronegatifan tadi yang tinggi Jadi dia menarik elektronnya Jadi dia sekenalkan itu lebih negatif banget gitu Karena apa? Dia menarik elektron dari lawannya Nah Karena kita punya Positif dan negatif Of course Kita langsung bilang Yes Ini dipol Nah dipol-dipol Ya tinggal kita gabungkan aja Dia akan berinteraksi Tadi karena konsepnya Gaya van der Waas Yaitu gaya Yang terjadi antar molekul Atau kita sebut dengan gaya intermolekul Maka Disini aku pikir lagi Parsial positif gitu ya Parsial positif Dan parsial negatif disini Maka kita tahu Positif dan negatif Itu akan selalu berinteraksi Nah interaksi ini Yang kita sebut dengan gaya dipolipul Ya kan? Nah yang kita sebut dengan gaya dipolipul Nah karena kita tahu bahwa Konsepnya Kalau kita bicara tentang kepolaran Kepolaran adalah Suatu senyawa yang bersifat polar Kenapa dia bersifat polar? Karena dia Ya Terpecah menjadi kutub positif Dan kutub negatif Karena senyawa ini Ataupun molekul ini Terpecah menjadi Positif dan negatif HCL ini Kita bisa bilang dia Oh polar Gitu HCL ini kita bisa bilang polar Dan berinteraksi sama Polar juga Makanya gaya dipolipul Secara general adalah Gaya yang terjadi Antara senyawa Ataupun molekul Polar Dengan polar HCL yang ini polar HCL yang ini juga demikian polar Makanya kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa gaya dipolipul Adalah gaya yang terjadi Antara senyawa polar Dengan polar Kenapa polar? Karena dia terdiri Dari Atom yang bersifat positif Dan ada yang negatif Kenapa mereka bisa terpecah Seperti itu Menjadi dua kutub Karena Ada yang lebih Elektronegatif Dan ada yang lebih Elektropositif Dari mana kita ngeliatnya? Oh kembali lagi ke konsep Ke elektronegatifan Dimana kita belajar tentang Ke elektronegatifan Di sistem periodik Oke Jadi dia Konsepnya itu saling nyambung Nah Yang interaksi ini Aku juga bisa bilang Dia sebagai apa? Oh ini yang kita sebut Dengan intermolekul Jadi dia interaksi Yang terjadi Atau gaya yang terjadi Antar molekulnya Gitu Nah Yang titik-titik ini Oke Aku harap kalian paham sampai situ Sekarang Kita ke poin kedua nih Poin kedua Itu Aku bisa bilang Dipol sesaat Ataupun dipol terinduksi Oke Dipol sesaat Ataupun dipol terinduksi Nah Kalau kita bicara tentang terinduksi Ini seperti konsepnya Kayak kita belajar sains di SD dulu nih Terinduksi kenapa? Ada pengaruh Gampangnya terpengaruh Kayak gitu Jadi kalau misalkan Ada suatu barang Atau ya Suatu benda yang sifatnya netral Karena ada pengaruh-pengaruh dari luar Kayak gitu Jadi dia jadi terinduksi gitu Terpengaruh Menjadi pengaruh yang didatangkan oleh luar ini Kayak gitu Konsepnya sama seperti itu Nah Berarti Ya kita belajar Kita berangkat Berangkat dari Konsep Kalimatnya aja nih Dipol terinduksi Berarti ada suatu hal yang terinduksi Kayak gitu Oh Berarti kita Kalau ada yang terinduksi Kayak gitu Berarti konsekuensinya apa? Logikanya gimana? Oh Berarti dia ada yang Menginduksi Kan gitu Ya kan? Nah Berarti Oh Ini juga intermolekul Berarti kita ngomongin tentang Molekul satu Dan molekul yang lainnya Nah Kalau kita bicara tentang gaya lagi nih Funderwass ya Lebih khususnya Kedipol sesaat Kalau dia terinduksi Berarti yang menginduksi Kira-kira apa? Senyawa Yang Bersifat Polar Jadi supaya apa? Kalau misalkan senyawanya itu Bersifat non-polar Bagaimana dia bisa menginduksi Satu sama lain? Tapi walaupun itu Kasusnya nanti ada di poin ketiga Tapi karena dipol terinduksi Berarti dia Ada yang menginduksinya gitu Secara kuat Makanya Yang menginduksinya Itu adalah Senyawa yang bersifat Polar Contohnya apa? HCL Kita pakai contoh yang disini aja HCL Nah HCL kita tahu Yes Dia akan bersifat polar Kita sudah bahas tadi Ini Persial positif Dan ada persial negatif Kemudian kira-kira Dia ini menginduksi siapa nih? Dia kan terinduksi ya Nah Yang dia induksi Of course Ya Yang dia induksi itu Of course Senyawa yang bersifat non-polar Non-polar Oke aku bahas sedikit konsepnya disini Dari kata-katanya Non Kalau aku breakdown ya Non Dan Pol Non itu Tidak Pol itu Kutub Berarti tidak kutub Atau Senyawa Yang tidak punya kutub Contohnya apa? Misalkan CL2 Kenapa CL2 ini Merupakan senyawa non-polar? Karena CLnya Dan CLnya Tidak ada perbedaan Ke elektronegatifan Orang mereka unsur yang sama Misalkan harga ke elektronegatifan CL misalkan 2,5 Misalnya ya Ya CL yang ini juga 2,5 It's the same thing Ini hal yang sama Kenapa? Unsurnya sama Ketika unsur yang sama dipasangkan Kita come up dengan Ya senyawa itu non-polar Atau contohnya apa lagi? Misalkan kalau aku punya Senyawa H2 Nah H2 Itu kan terdiri dari Unsur yang sama H Dengan H Karena dia terdiri dari Unsur yang sama Yaudah Maka senyawa ini non-polar Simpelnya karena Tidak ada perbedaan Ke elektronegatifan Kenapa? Orang unsurnya sama Kan gitu Nah Kita tahu Oke Kalau misalkan kita disini Punya muatan negatif nih Mau gak mau Oke Mau gak mau nih Yang H disini Akan terinduksi Kayak gitu Akan terinduksi apa? Ketika senyawa H ini Berdekatan sama HCL Misalnya Mereka akan terinduksi Kalau disini negatif Pasti Dia akan terinduksi Aku kasih warna yang berbeda Dia akan terinduksi Menjadi warna Sorry Menjadi muatan yang Parsial positif Gak mungkin ketika Dia terinduksi Ya Dia menjadi Muatan yang sama Gak mungkin Jadi ini pastinya Lebih Bersifat Positif Kenapa? Ketika mereka Didekatkan Elektron-elektron yang Ada di CL ini Akan menolak Elektron yang ada di H Kita tahu kan H itu Kayak gini nih Kovalennya Nah elektron yang ada di H sini Ketika berdekatan dengan CL Akan ditolak kemari nih Ada gaya yang kemari Untuk menolak elektron Yang dipakai Untuk berpasangan Karena mereka ditolak Otomatis H ini akan lebih positif Dan H yang ini Akan lebih negatif Kenapa? Karena elektronnya ditolak Menuju ke arah H yang satunya lagi Gitu Akibatnya Karena kayak gini Oh Karena ada positif Ada negatif Of course Mereka akan berinteraksi Gitu Jadi Interesi akan disini Nah interaksi ini Kita sebut dengan Dipul sesaat Kenapa dipul sesaat? Ini hanya terjadi Jika HCL Molekul HCL Dan molekul H2 Itu berdekatan Ketika mereka berjauhan lagi Ya lepas lagi Udah Kayak gitu Jadi dia udah gak berikatan lagi Sorry Berinteraksi ya Beda Nah Jadi terinduksi Kenapa dia disebut dengan terinduksi? Karena dia terinduksi Dari HCL CL ini Mempengaruhi H nya ini Elektronnya Dia tolak Elektron dari H Ke H yang satunya lagi Dengan gaya kemari Jadi ini menyebabkan Dia lebih positif Ketika dia lebih positif Dia akan berinteraksi Tapi ini hanya saat Saat ketika mereka berdekatan molekulnya Oke Makanya Kalau aku bilang Dari sini aku bisa ngambil kesimpulan Oh ternyata Ya HCL kan Molekul yang sifatnya polar ya Ini polar HCL polar Nah H2 itu non polar Ternyata nih Dipul terinduksi Ataupun dipul sesaat Adalah interaksi Yang terjadi Antara molekul yang bersifat polar Seperti HCL Dan molekul yang bersifat non polar Kayak gitu Oke Kita masuk ke contoh terakhir Tadi aku udah sempat nyebutin bahwa Kalau aku punya nih Suatu Senyawa Ya misalkan aku punya Punya lingkaran Ini atom Kayak gitu Ataupun senyawa Yang muatannya tuh tersebar Secara merata Nah Muatan yang tersebar Secara merata Ya Muatan yang tersebar Secara merata Kayak gini Gak ada berat sebelah Ini kita sebut dengan Senyawa yang Non polar Kayak gitu Oke Senyawa non polar ini Bukan berarti Dia itu Tidak akan Membentuk Dua kutub Loh disco gitu Walaupun dia non polar Dari kata-kata Non Dan Pol Tidak kutub Tapi Elektron itu kan Kita udah belajar nih Struktur atom Sifat elektron itu seperti apa Dia tuh kecil banget Karena dia kecil banget Dia tuh lebih mudah bergerak Apalagi atom yang Atom itu kan Ada elektron-elektronnya Yang sering tolak-menolak kan Nah Ketika mereka tolak-menolak nih Antara atom Elektronnya itu Jadi Ada waktu ke waktu Ada waktu-waktu Bahwa Karena adanya Mobilitas 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 dari elektron Yang sifatnya tadi kecil itu Jadi dia ini Bisa saja Waktu-waktu nih Kondisi berikutnya Karena Elektron itu kecil Dan terus bergerak Maka Akan ada Sewaktu-waktu Dimana Ini intinya Elektronnya ini Menjadi berat sebelah Artinya Disini lebih banyak Disini lebih sedikit Kayak gitu Karena apa Karena ada pergerakan elektron Yang kecil tadi Ya sifatnya mobile In this case Kalau konsepnya Kayak gini Artinya Sebelah sini Lebih banyak elektronnya Dan sebelah sini Lebih sedikit elektronnya Konsekuensinya apa Yang lebih banyak elektronnya Akan lebih Parsial negatif Kan gitu Kemudian Yang lebih dikit elektronnya Apa Akan parsial positif Oke Katakanlah ini senyawa ya Molekul Nah ketika kayak gini Aku bikin kondisinya Ketika suatu Atom Sorry Suatu senyawa Yang satu Udah Bersifat parsial negatif Kayak gini Ini aku bikin replikanya Kemari Ya ini sama Oke Dan yang satu Lebih parsial positif Ini misalnya Ketika ada senyawa Yang didekatkan Sama dia Kayak gitu Ketika ada senyawa Yang didekatkan Sama dia Mungkin awalnya Senyawa ini Bersifat Netral juga Gitu Jadi Elektronnya itu Tersebar Secara Merata Misalnya Nah Kita tahu Bahwa Konsep dari Gaya Elektrostatic force Ya gaya Elektrostatic Kalau misalkan Aku punya muatan positif Akan selalu Berinteraksi Ya Dengan muatan Yang sifatnya itu Adalah Negatif Kayak gitu Jadi mereka akan selalu Berinteraksi Berdasarkan konsep ini Kalau misalkan Aku punya muatan positif Disini Mau gak mau Yang ada disini Walaupun dia bersifat Nonpolar Kayak gitu Dia akan Menyesuaikan Dengan cara apa Mau gak mau Karena disini Ada muatan Positif Kayak gitu Ada parsial positif Dia Geser lah Elektron Yang ada Disini Jadi akan tertarik Kemari Dan Intinya Dia akan Menyesuaikan Dengan muatan Yang ada Terdekat disini Karena disini Positif Akhirnya dia akan Geser elektron Menjadi Kekiri Karena Adanya Pergeseran elektron Kekiri Nah Otomatis disini Lebih Bersifat positif Kan Kenapa Elektronnya berkurang Dan disini Karena ada Tambahan elektron Dari sebelah kanan Tadi Akan bersifat Parsial negatif Ini akan Persifat Parsial positif Oleh karena itu Nah Ini akan Membentuk Suatu Interaksi Lagi-lagi Kita akan Bahas Interaksi Apa Intermolekul Nah Inilah Yang disebut Dengan Gaya London Maka Yang ketiga Bagian dari Gaya Van der Waals Itu adalah Gaya London Nah Gaya London Itu adalah Gaya yang terjadi Antara Nonpolar Dengan Nonpolar Nah Kenapa Mereka bisa Berikatan Karena ada Konsep tadi Konsep elektron Yang bergerak Mobile Akhirnya Ada yang Lebih Parsial positif Dan ada Parsial negatif Didekatkan Sama atom Lagi Ataupun Senyawa Yang bersifat Nonpolar Lagi Diinduksi Kayak gini Jadilah Gaya London Contohnya Kayak Gimana Nah Contohnya Itu Kalau Aku Punya Misalkan H2 H2 Lagi Nah H2 Ini Berinteraksi Sama H2 Nah H2 Kan Nonpolar Karena Atom Atom Itu Sama Berarti Tidak Ada Perbedaan Ke L Negatif Nah Ini Yang Desebut Dengan Gaya London Konsepnya Kenapa Mereka Bisa Berinteraksi Seperti Ini Tapi Lagi Lagi Interaksinya Bersifat Sebentar Oke Nah Itulah Beberapa Konsep Dan Jenis Dari Gaya Father Wall Kalau Aku Simpulkan Bahwa Gaya Vendoros Terdiri Dari Tiga Apa Apa Gaya Dipul Dipul Gaya Yang Terdiri Antara Polar Dan Polar Kemudian Dipul Sesaat Ataupun Dipul Terinduksi Gaya Yang Terjadi Oleh Molekul Polar Dan Nonpolar Yang Ketiga Ya Itu Adalah Gaya London Gaya London Gaya Yang Terjadi Antara Molekul Yang Bersifat Nonpolar Dan Nonpolar Oke Gaya 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 Terima kasih.